Ini juga kasus lama yang pernah kita temukan Kasus kembar Siam Siamis Twins, ini kembar dempet Sayangnya dia dempet pada dada perut berhadap-hadapan Dengan satu jantung Dan satu jantung ini aruhan keduanya Di tengah-tengah ini yang kita lihat berdetak ini jantungnya bayi Yang membesar karena dia paruhan antar dua bayi ini Dengan satu jantung, dua kepala, dua tubuh Sayangnya kasus ini tidak diketahui sedari awal Karena bayi ini diketahui bayinya kembar, kepalanya dua Tapi tidak dilihat lebih lanjut Ternyata dia kembar Siam Dengan kondisi jantungnya tunggal Dikiranya kembar normal Ternyata bayi ini sampai membesar Dalam kandungan ibunya ini sudah trimester tiga Baru kita lihat kemudian kita terkaget-kaget Aduh kasihan bayinya kembar Siam dengan dempet Perut kepala Kepala tidak dempet, dempet dada perut dengan satu jantung, satu liver Jadi sangat fatal kembar ini juga kembar yang tidak mungkin dipisahkan Juga kemungkinan tidak akan bertahan lebih lanjut dalam kandungan Tapi pada saat kita melakukan pemeriksaan ini bayinya masih hidup saat itu Jadi kembar yang dempet dada itu Toraco, abdomino, dempet perut Toraco, abdomino, vagus Jadi ini sudah mendekati awal trimester ketiga Awalnya mereka yang merujuk mengira ini hanya kembar biasa Ternyata ini adalah kembar Siam Atau Siamis twins Toraco, abdomino, vagus Dengan jantungnya hanya satu Artinya organ-organ tubuhnya ini semuanya tunggal Tapi mereka punya dua kaki dengan Masing-masing dengan empat ekstremitas semuanya Kaki, tangan ada semuanya Dia dempet di bagian tengah Jelas Ketua kasus yang sangat berat Tidak mungkin juga kita tangani kasus seperti ini Dan tidak mungkin kita pisahkan mereka hanya satu jantung Tentunya akan dipertimbangkan sejak awal Nanti pada saat bayi lahir Kondisinya bagaimana Jelas kemungkinan tidak akan bertahan Kondisi kembar seperti ini Juga pun jika bertahankan Juga kasusnya yang sangat-sangat memprihatinkan Jadi ini janin kembar dempet Jelas ini kembar monokorionik Monokorionik, monoamniotik Juga kembar identik Jadi kembar identik itu kembar dari satu telur, satu sperma Mereka membelah diri sayangnya membelahnya telat Jadi harusnya membelah diri di bawah 11 minggu Mereka membelah dirinya telat sekali Jadi masih menempel pada minggu ke-10 Itulah resiko dari kembar identik yang paling fatal Jadi dia tidak memisahkan diri Ada beberapa kembar identik yang mungkin cukup ringan Bisa dipisahkan Dempet perut, dempet bokong Dempet kepala tanpa tulang-tulang kepalanya bersambungan Dempet dada dengan dua jantung Dua organ liver semuanya masing-masing ada Ini kelompok yang berat Toracoabdominovagus dengan Masing-masing hanya punya satu organ Kepalanya ada dua Badan ada masing-masing Kaki masing-masing Tangan masing-masing Tapi jantungnya Bagi dua Mereka Cuma satu jantung antara kedua Ini bagian-bagian leher dari bayinya Sudah kelihatan ada kistanya Namanya higromakistik Jadi ini kondisi bayi yang cukup Berat Ini jantungnya cuma satu Lihat jantungnya sampai membesar Tidak mungkin kita pisahkan Jadi dia dempet perut, dempet dada Livernya juga bagi dua Tidak mungkin kita pisahkan Jelas suatu kondisi yang tidak memungkinkan Ini jelas tidak compatible untuk bisa Menjalani kehidupan normal Ini kita lihat kakinya Kakinya masing-masing ada semua Jadi mereka punya ekstremitas sendiri-sendiri Hanya dia Kembar Siam Jadi silah kembar Siam itu pertama kali ditemukan di Thailand Itu abad ke-19 Makanya dikatakan kembar dari Siam Karena negara pertama Kembar Siam yang hidup itu dari negara Thailand Abad ke-18-19 Tapi tentunya itu kembar yang sampai tua Bisa bertahan Tanpa dipisahkan Karena mereka punya organnya masing-masing Dan dempetnya hanya dempet Bahu ke bahu saja Tapi seluruh organ mereka menyambung Kalau ini dempetnya beradab-hadapan Beradaban dada, beradaban perut Dengan jantung beradaban Jantungnya hanya satu Jadi tidak mungkin dipisah Ini bagian kakinya Jadi ini suatu kembar Siam Kembar Dempet Kasus yang sangat berat Secara logika tidak mungkin bisa ditangani Sayang sudah telat ketahuannya sudah sebesar ini Tinggal kita menunggu waktu yang tepat untuk kita lahirkan Orang tua juga sudah mengerti kondisinya Ini kasus sudah cukup lama Kita temukan dulu Ini juga rujukan dari wilayah pedalaman di daerah Banten Sayang juga mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan Tau-tau bayinya sudah besar Kembar Dempet Kembar Siam Jantungnya satu Livernya satu Berbagi semua Jadi ya kita tunggu pun tidak mungkin lahiran normal Harus kita operasi sesar Bagaimana mungkin kembar Dempet bisa keluar lewat normal Tidak mungkin Jadi ini pasti kita lakukan operasi sesar Untuk melahirkannya bisa dimana saja Hanya untuk setelah itu bayinya tidak mungkin bertahan Jantungnya sudah membengkak seperti ini Membesar Ini bertahan hanya karena dia masih di dalam kandungan Mendapat suplai aliran darah dari si ibu Begitu lahir ya tidak bisa untuk hidup Karena mereka Bagaimana mau memisahkan diri Organnya cuma satu Meskipun tubuhnya ada dua Jadi ini adalah Gembar Dempet Toraco Abdominovagus Gembar Siam Berhadap-hadapan Jantungnya cuma satu Livernya cuma satu Jelas bukan suatu kondisi yang Compatible bisa hidup Dan tidak mungkin kita pisah Kalaupun lahir ya Saya kira tidak akan bertahan Bagi kondisi seperti ini Ya kasus yang sangat-sangat Memprihatinkan Tapi inilah kadang kenyataan Baru ketahuan Dirujuk Mungkin sudah telat Ibunya tidak pernah memeriksakan diri Dari wilayah pedalaman kita Di daerah Banten Tanggerang Yang kadang-kadang Mereka tidak mau melakukan Pemeriksaan Sejak dini ya Meskipun ada Fasilitas kesehatan Di daerah Ataupun kadang Begitu ketahuan Sudah telat Dikira hamilnya Gembar biasa Ternyata kembar Dempet yang sangat fatal Seperti ini Kasusnya Ya kita edukasi Orang tuanya Kondisi yang terburuk Kondisinya seperti ini Kondisi yang terburuk